Ya pemirsa akibat adanya pembatasan umur bagi calon jamaah haji yang ingin berangkat menuju Tanah Suci Mekah pada tahun ini. Membuat kekecewaan tersendiri bagi para calon jamaah haji asal Tanjung Jabung Barat yang gagal berangkat. Kekecewaan ini seperti diungkapkan oleh Wahyudin yang saat ini ia hanya bisa pasrah dan tak mampu berbuat banyak sebab hal ini telah sesuai aturan dari pemerintah pusat. Dikarenakan adanya syarat batasan umur bagi calon jamaah haji yang ingin berangkat haji pada tahun 2022 ini, yakni batas umur harus 65 tahun ketika berangkat haji. Sehingga usia yang lewat di atas 65 tahun membuat sejumlah calon jamaah haji asal Tanjung Jabung Barat gagal berangkat. Data yang dimiliki kemenang Tanjung Jabung Barat yakni terdapat 37 calon jamaah haji yang gagal berangkat menuju Tanah Suci Mekah karena faktor umur pada tahun ini. Wahyudin salah seorang calon jamaah haji yang gagal berangkat saat dicumpai di keriamannya menjelaskan bahwa ia mendaftarkan haji pada tahun 2011 lalu dan jika sesuai aturan maka ia akan berangkat haji pada tahun 2020 lalu. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, maka selama dua tahun terakhir keberangkatan haji ditiadakan atau tidak adanya keberangkatan. Namun sayang pada tahun ini ia juga tidak dapat berangkat menuju Tanah Suci Mekah. Ini dikarenakan faktor umur atau pembatasan usia. Atas hal tersebut ia merasa sangat kecewa atas adanya aturan pembatasan umur tersebut. Dirinya pun berharap pada tahun yang akan datang tidak ada pembatasan umur kembali. Tiga bulan ya. Sekarang berarti umur 65? 65. Maret kemarin 65 Pak. Di batas ini Pak? Mereka cewa. Cewa ya? Ya, sedang rila kan. Ya mungkin-mungkin belum ada panggilan. Tapi untuk porsi sendiri tidak bakal berubah lah Pak ya. Bakal tahun depan lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Saya izin dia juga lah. Sementara itu operator Sisko Hat Kemenak Tanjung Jawa Barat Sareng menghimbau, bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat dikarenakan faktor umur, diminta tidak berkecil hati karena mereka dipastikan akan tetap berangkat pada tahun yang akan datang. Sebab porsi haji mereka telah tersedia sesuai aturan yang berlaku tentang keberangkatan calon jamaah haji. Kalau untuk jamaah yang usianya sudah 65 tahun, itu memang, yang 65 tahun ke atas maksudnya tidak, itu memang tahun ini ditunda. Itu memang sudah kesepakatan antara Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Tapi jangan khawatir, itu nanti tahun depan insya Allah akan diberangkatkan.